Kalau kita lihat dari seri-seri sebelumnya, Poco M4 Pro ini bukan seri yang terbenang mending, terutama dari segi chipset. Tapi, kita tetap suka sih. Hai Smart Buyer, gue Rizky. Kali ini kita akan full review untuk Poco M4 Pro. Kira-kira gimana dengan plus minusnya? Let's check this out! Dari segi desain, Poco M4 Pro ini membawa tampilan edgy dan tetap dengan sentuhan elegan, terutama di warna hitam ini. Warnanya satu nada, berfinishing glossy dan lumayan magnet dengan bekas sidik jari. Backovernya sendiri menyerupai kaca, tapi dari banyak source, bahannya sih masih dari plastik. Desain pinggirnya juga sekarang lebih mengotak, seperti tren jaman sekarang dengan sudut yang agak membulat. Feel bagiannya cukup nyaman dan firm di tangan, apalagi dimensinya yang bisa dibilang cukup komplek. Untuk frame kamernya sendiri cukup unik. Sebenernya, formasi kamernya itu standar banget. Cuma sentuhan frame yang offside ini dengan tulisan Poco yang cukup gede menambah kesan edgy-nya. Dan desain ini juga nggak baru-baru banget, karena udah pake di seri-seri sebelumnya. Kalau di bagian depan, luas layarnya di 6.43 inch yang bertipe pensel dengan dot yang ada di tengah. Bezelnya standar aja dengan bagian dagu yang agak menonjol. Untuk perlindungan layar hape ini, seperti seri sebelumnya sudah membawa Corning Gorilla Glass 3. Untuk berat hape ini termasuk yang lumayan karena udah di 179 gram. Dan untuk lengkapan lainnya seperti biasa, mau AMOLED atau Super AMOLED, Xiaomi fingerprint sensornya tetap di sampingnya menyatu dengan tombol power dan di atasnya ada tombol volume. Kemudian hape ini masih membawa audio jack 3.5mm, IR blaster, port USB Type-C, dual microphone, dual grill speaker, dan slot simternya yang bertipe dedicated. Untuk layar, Poco M4 Pro ini menggunakan panel AMOLED dengan resolusi Full HD+, dengan refresh rate di 90Hz. Sesuatu yang berbeda sih untuk layar Poco di bawah F-series. Kayak hape-hape lainnya Xiaomi, untuk panel AMOLED ini untuk di level warna udah cukup vivid dan standar panel AMOLED lah. Kontrasnya kencang, warna hitamnya lebih pekat, saturasinya lebih kuat, dan peak brightnessnya cukup tinggi karena udah mencapai 1000 nits. Cuma saat kita mainkan di beberapa game, di beberapa kesempatan terasa kurang maksimal, padahal brightnessnya udah kita set cukup tinggi. Terus sama halnya dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang udah DCI-P3 ready. Tapi skalanya disini gak dikasih tau, jadi anggap aja buat menemukan brosur aja. Kalau buat penggunaan media sosial udah cukup oke dan halus, karena refresh rate layarnya udah di 90Hz. Sebenernya agak membazir, karena chipsetnya udah support di 120Hz. Kemudian karena hape ini dibekali panel AMOLED, jadi sudah bisa always on display, yang sayangnya cuma 10 detik. Saat kita tes di controllable areanya Antutu, hampir semua area layar hape ini bisa kita akses, tapi kita cukup kesulitan akses di bagian pinggir bawah layarnya, baik di pojok kiri bawah ataupun di pojok kanan bawah. Entah ini penting buat kalian atau enggak, kita cuma kasih tau aja. Kemudian untuk dukungan sentuhannya sudah support di 10 jari, dan waktu pas kita tes rapid touch layar hape ini gak ada masalah sih. Bahkan lebih responsif daripada Redmi Note 11 Pro 5G. Untuk masalah audio, Poco M4 Pro ini sudah dibekali stereo speaker yang menurut opini kita, kelasnya ada di bawah Redmi Note Series. Secara power terasa di bawah, sehingga loudness-nya agak sempit menurut kita. Karakter suaranya masih kuat di bass dengan mid yang biasa aja, treble-nya agak kurang clear. Stagging-nya standar dan clarity-nya cukup sempit. Poco M4 Pro ini menggunakan MIUI 13 yang dibalut dengan Poco Launcher, yang dari pertama kita beli sampai sekarang udah sekitar 2 mingguan lebih, sudah dapet update sekali di security patch aja. Sampai saat ini kita sih belum nemu bugs yang ngaselin atau apapun. Untuk lengkapan sensor, seperti biasa, setiap keluaran handphone Xiaomi itu termasuk yang lumayan lengkap. Gara hardware ada, NFC juga tetap hadir, dan seperti biasa, Air Blaster selalu jadi mandatory HP-HP-nya grup Xiaomi untuk kelas mid ke atas. Untuk fitur biometriknya sudah dilengkapi face unlock dan fingerprint sensor yang cukup presisi, cuma lama aja di animasinya. Kalau untuk penangkapan jaringan sinyal, barnya cukup penuh. Sesekali kita ngalamin drop, dan saat kita speed test, sayangnya hasil speed download dan uploadnya sangat minim. Tapi bisa juga si Indoset yang lagi katrok, jadi kalian cukup berkaca dari hasil sinyal barnya aja. Dan saat kita tes untuk nangkap sinyal dari wifi extender yang jaraknya kurang lebih 12 meter dari tempat biasa kita ngetek, hasilnya cukup mantep. Tidak seperti Poco M3 Pro 5G yang dulu pernah kita tes di sini, yang sinyalnya agak kurang, tapi di handphone ini cukup kuat dan stabil dan penuh. Saat kita speed test, baik dari speed download dan uploadnya, hasilnya cukup lumayan dari HP-HP yang udah pernah kita tes. Untuk storage-nya, HP ini sudah dilengkapi UFS 2.2 yang udah cukup mumpuni dari segi kecepatan, dan untuk skor sintetiknya udah dapet di 23 ribuan. Untuk kameranya, Poco M4 Pro ini dibekali 3 lensa, 64MP di kamera utama, 8MP ultrawide, 2MP lensa makro, dan untuk kamera selfie-nya beresolusi 16MP. Karena pake ISP dari Mediatek, biasanya suka di underestimate nih sama fanboynya naga. Tapi pikir-pikir dulu deh, untuk hasil fotonya di mode ini secara tone warna, gak terlalu heboh dengan processing-nya. Tetap ada kenaikan saturasi, tapi vibrance-nya gak tinggi kayak Mediatek Helio pada umumnya. Detail gambarnya bagus, dynamic range cukup baik di kelasnya, dan autofocus-nya so-so aja sih. Untuk mode portrait-nya, hasilnya agak kurang rapi. Case-nya sama kayak Redmi Note 11 Pro 5G. Tanpa adanya lensa depth, cukup mempengaruhi hasil portrait modenya di hape ini. Lebih susah dapet fokus, dimensi bokehnya agak kurang, tapi detail-nya cukup baik. Dan tone warnanya masih mirip-mirip dengan mode autonya. Terima kasih. Kalau di kamera selfie-nya secara warna sedikit memerah dengan detail yang masih lumayan, dan gak bikin muka kita terlihat halus. Saat kita aktifkan mode portrait-nya, lumayan aja sih. Hampir rapi ya kalau kita lihat dari sampel yang udah kita dapet. Kedalamannya cukup mantap dan berdimensi, dengan tone warna dan detail yang cukup konsisten. Kalau untuk perekaman kamera belakangnya, hape ini hanya bisa merekam di 1080p 32fps dengan opsi wide dan ultra wide. Untuk hasil perekamannya di 1080p 32fps, tone warnanya agak hangat. Detailnya cukup halus dan bisa dibilang agak kurang. Konsistensi, eh ya, proses warnanya cukup kedat-kedut. Dan exposure-nya suka berlebihan. Kalau untuk kestabilan, udah cukup lah, dengan jitter yang cukup terasa. Kalau untuk perekaman kamera depannya, opsinya ada di 1080p 30fps juga. Yang hasilnya secara tone warna agak hangat juga, tapi lumayan natural. Detailnya cukup bagus, background-nya agak kurang jelas, dan dynamic range-nya sangat tipis. Dan ini adalah 1080p 30fps dari Poco M4 Pro. Kalian lihat sendiri hasil dari videonya. Untuk urusan baterai, walau hape ini bodinya cukup compact, tapi sudah dilengkapi baterai besar, yaitu di 5000mAh. Walau SOC-nya sendiri masih 12nm, tapi pemakaiannya cukup irit karena menggunakan layar AMOLED. Sebagai gambaran, dalam pengetesan PCMark, SOC hape ini bisa tembus di 9 jam. Cukup irit lah untuk kelas G96. Selain itu, pengecasannya juga cukup cepat, karena sudah dilengkapi kepala charger di 33W. Dan untuk pengecasannya sendiri, pada tes baterai monitoring, dari 4-100% membutuhkan waktu di 1 jam 3 menitan. Kalau untuk performa hape ini sudah dibekali chipset Mediatek Helio G96. RAM yang kita punya di 6GB, dan storage-nya di 128GB, tapi ada varian di 8x256GB. Skor AnTuTu-nya yang bisa kita dapat di 300 ribuan. Sebagai gambaran, Genshin Impact Below 60fps, hasilnya cukup nyaman dimainkan dengan fps antara 40, kalau lagi drop sekitar 21. Harusnya ini cukup playable selama main yang nggak terlalu lama, karena kalian tahu kan layarnya AMOLED, jadi agak rawan burn in. Dan konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 10%, dan untuk suhunya sendiri ada di 46 derajatan paling tinggi. Untuk Apex Legends, kita udah bisa main di Balance High, dan untuk feel di dalam gamenya cukup aman dengan fps yang kejaga dari awal sampai akhir. Walau Apex Legends ini banyak efek-efek dari skill, masing-masing legend kita nggak bikin sampai nge-lag juga, dan semua teksturnya bisa kerender dengan baik. Di sini yang jadi catatan buat kita, walau pakai panel AMOLED, yang kita rasain sih layarnya agak gelap. Dan konsumsi baterainya selama 30 menit berkurang 8%, dan untuk suhu tertingginya ada di 42 derajatan. Untuk Mobile Legends, sudah bisa di Ultra High, dan di sini pun lancar-lancar aja. Ya, semua efeknya bisa keluar dengan sempurna, semua teksturnya di dalam game bisa kerender dengan baik saat lagi solo ataupun lagi ramen. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit berkurang 9%, dan suhu tertingginya ada di 43 derajatan. Untuk Call of Duty Mobile, kita bisa main di Medium High. Dan untuk di Battle Royale, hasilnya cukup lancar dengan sesekali drop yang nggak sampai signifikan banget, sampai mempengaruhi kenyamanan kita bermain. FPS-nya juga kejaga dari awal sampai akhir. Pergerakan karakter kita juga cukup smooth, dan konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 9%, dan untuk suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 44 derajatan. Untuk PUBG Mobile, kita sudah bisa main di Balance Ultra. Untuk experience di dalam gamenya, teksturnya masih kerender dengan baik. Feel sentuhnya juga oke, dan HP ini sanggup banget maintain FPS-nya rata dan hampir nggak ketemu drop juga. Pergerakan karakter kita juga cukup luas, walau kita cuma mentok di 40 fps. Untuk konsumsi baterainya selama 30 menit ada di 8%, dan untuk suhu tertingginya yang bisa kita capture ada di 43 derajatan. Dan menurut kita, untuk kelas PP 3 juta, handphone ini udah all-rounder sih. Kayaknya ini produk uji coba dari Poco, di mana produk-produk sebelumnya lebih fokus di performa, dan di sini lebih coba seimbang di segala sisi. Kita ambil contoh penggunaan panel AMOLED pada seri M, di mana yang udah-udah seri F aja yang pake. Impact-nya sih ke chipsetnya yang dipake, di mana hanya menggunakan Mediatek Helio G96, yang secara performa cukup oke lho, dan cukup stabil. Kita cukup sangsi waktu sebelum kita cobain handphone-nya. Bahkan suhunya nggak berlebihan juga sih, warna di layar nggak ada bugs kayak di Redmi Note 10S. Kelengkapan sensor sangat lengkap, dan yang cukup mengagetkan kemampuan kameranya. Yang hasilnya cukup baik lho, tapi di fotonya aja. Karena di videonya mah standar banget, bahkan cenderung kurang. Kalau untuk speaker, sependengaran kita, kalau dibandingin sama stereo speaker yang produk-produknya Redmi, yang ini agak lebih pelan, dan mendemlah gampangnya. Kalau untuk desain, balik lagi ke selera masing-masing, dan segitu dulu dari kita. Tugas kita cuma ngetest, lagi-lagi keputusan di tangan kalian. Thank you for watching. Sebelum pamit, ingat, research before you buy, and be smart buyer. See ya! Terima kasih sudah menonton!